Terima kasih. Halo dokter, selamat siang. Halo juga, selamat siang. Dokter-dokter, ini saya mau tanya dulu ya dok, kita mau membahas soal keracunan makanan. Sebenarnya keracunan makanan ini apa sih dok? Ya, istilahnya saya rasa perlu diluruskan ya. Jadi, bukan makanannya yang jadi racun, tapi makanan itu ketempelan sesuatu zat yang kemudian membuat kita sakit. Misalnya virus, bakteri, jamur, jadi makanan itu disertai oleh masuknya bakteri. Kalau keracunan makanan kan berarti makanan itu nggak boleh dimakan lagi sampai kapanpun jenis itu. Jadi makanan, kan sering ceritanya makanan basi, makanan yang tidak dimasak dengan sempurna, ada virusnya ketelan, terjadilah gejala yang disebut keracunan makanan itu. Nah dok, terkait dengan gejala nih dok, ini ada fakta atau mitos beredar, diare dan muntah-muntah ini adalah gejala keracunan makanan dok? Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta dok. Oh fakta? Ya, fakta banget. Jadi bahasa medisnya keracunan makanan itu adalah gastroenteritis. Gastro itu asalnya dari gastro, artinya lambung. Enteritis itu khusus. Kalau lambung kena serang oleh tadi kuman dan sebagainya, dia ngebalik ke atas, jadi muntah. Kalau usus kena serang, lari ke bawah, jadi diare. Makanya di masyarakat muncul istilah muntah ber. Muntah dan berak, gastroenteritis. Nah dok, ini biasanya penyebab dari makanan ini kalau kita makan jadi keracunan makanan itu apa aja sih dok? Mungkin misalnya kayak naro makanan yang nggak benar atau pengolahannya atau apa aja dok? Ya, sebetulnya bukan makanannya ya, tapi sesuatu yang menempel di makanan itu. Jadi nggak bisa bilang saya keracunan kentang, berarti saya mencret muntah habis makan kentang, selanjutnya saya nggak boleh makan kentang. Jadi yang masalah adalah makanan ini yang ketempelan. Bisa karena naronya salah, pengolahannya salah, disimpen udah 3 hari, 5 hari baru dimakan, sehingga tumbuh lah kuman virus jamur di makanan tersebut. Nah dok, ini mungkin masyarakat di rumah perlu dan mau tahu dok, tentang seputar keracunan makanan ini nantinya akan bisa menyebabkan kerusakan organ-organ dalam tubuh dok. Itu fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta dok? Fakta. Jadi ini masalahnya kena keracunan, kena kuman ini terhadap kerusakan. Yang jelas tadi kan saya sebut gastroenteritis. Berarti kan yang meradang yang rusak lambung, enteritis yang rusak usus. Jalurnya kan kita makan, telan masuk lambung ke usus terus keluar. Itu yang dilalui. Nah apakah yang tidak dilalui bisa terkena juga? Bisa. Yang paling sering terganggu biasanya adalah ginjal. Jadi kami kalau dapat pasien dengan gastroenteritis ini, kita buru-buru ngecek ginjalnya kena atau enggak. Apakah karena racunnya? Biasanya tidak. Yang sering karena dia kan muntah, menceret. Dehidrasi. Nah kalau dehidrasi, cairan ke ginjal, darah ke ginjal berkurang. Sehingga mulailah naik tes untuk fungsi ginjal. Mulai gangguan ginjal. Pada kondisi yang berat, bisa mampet itu ginjal, pipisnya pun enggak keluar. Hmm gitu. Nah dok, ini paling banyak banget nih dok, fakta dan mitos yang beredar. Ini katanya kalau kita ngerasa keracunan makanan, ini minum air kelapa bisa mengatasi keracunan makanan itu. Mungkin ini apa ya, mungkin ini tindakan pertama. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu dok. Pemirsa, nanti kita temukan jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana tetap di hidup sehat. Kembali lagi pemirsa di hidup sehat. Nah itu tadi gambar ilustrasi mengenai kondisi yang ada di dalam sistem pencanaan kita. Nah Tan, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab kayaknya Tan. Iya, nah dok ini fakta atau mitos ya dok ya. Ini banyak banget fakta dan mitos yang beredar. Soalnya katanya mengkonsumsi air kelapa ini bisa membantu mengatasi keracunan makanan. Ini fakta atau mitos? Jawabannya mitos. Wah mitos dok. Wah aduh. Nah, memang air kelapa ini sangat-sangat populer dalam mengobati muntah dan diari. Sangat-sangat populer. Bukan hanya di Indonesia. Kalau kita lihat datanya itu bahkan sampai ke Afrika. Air kelapa bagus untuk mengatasi, anggaplah kita namakan keracunan. Tapi kan pertanyaannya apakah kelapa ini bisa mengatasi racunnya? Jawabannya mitos. Air kelapa ini memang bagus untuk mengatasi kekurangan cairannya. Sebagai bahan alat untuk rehidrasi. Untuk mengatasi kekurangan cairan. Yang kedua, kelebihan dari air kelapa itu adalah kaliumnya tinggi. Kalium di air kelapa itu bahkan lebih tinggi daripada oralid. Lebih tinggi daripada pisang. Jadi kalau lagi mencret, makan pisang atau air kelapa? Air kelapa. Jadi memang kaliumnya tinggi. Orang dengan muntah dan diare, kalium itu akan keluar bersama muntah dan diarenya. Sehingga terjadilah hipokalemi. Badan lemes rasanya. Sehingga kalium ini harus segera diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, jantungnya jadi terganggu iramanya. Sehingga bisa meninggal karena gangguan jantung. Dok, itu kan tadi seputar kelapa nih dok. Gimana kalau misalnya susu dok? Kan ada anggapan di masyarakat juga, minum susu itu dapat menetralisir. Mungkin dari bahasa kita, mungkin bilas lambung kali dok ya. Nah ini fakta atau mitos nih dok? Ini mitos juga. Tidak ada bukti bahwa susu bisa menetralisir racun atau kuman yang masuk. Memang ada kebiasaan kalau orang makan sesuatu yang tidak diinginkan lah terminum misalnya pencuci WC atau apa. Terus diminumin susu supaya dia muntah. Bukan untuk menetralisir racunnya. Bahkan ada anjuran pada orang-orang yang kurang tahan atau sensitif susu. Jangan minum susu pada saat dia keracunan makanan. Oh nah dok, ini kan tadi kan ternyata katanya susu steril, terus juga apa tadi, air kelapa. Itu bukan untuk mengatasi ya, itu mitos semuanya. Nah dok, jadi kalau misalnya ada orang nih, keracunan makanan. Yang paling pertama kali harus dilakukan itu apa dok? Karena kan banyak banget nih fakta mitos yang beredar di masyarakat. Jadi ini ternyata ini kan semuanya mitos nih. Ini apa nih dok yang harus pertama kali? Pertolongan pertama mungkin ya. Saya koreksi dulu, air kelapa itu bukan tidak baik. Baik, cuma tadi saya katakan mitos. Karena bukan air kelapanya yang melawan racun. Nah sekarang apa yang harus dilakukan? Kami biasa jawab, rehidrasi, rehidrasi, rehidrasi. Apa rehidrasi? Minum. Mau air kelapa, mau air putih, mau air putih dikasih gula garam, pokoknya minum. Muntah dan menceret itu sebetulnya usaha badan untuk membuang racun. Usaha. Kenapa sih orang diare? Supaya cepat tuh virus pergi keluar gitu. Nah, tetapi efeknya kita jadi kekurangan cairan. Oleh karena itu gantilah cairan. Nah dok, ini berarti kalau orang-orang yang habis dibilang keracunan makanan, terus jadi diare dan muntah, itu ternyata efek bagus badan yang langsung kayak mendeteksi, wah harus ngeluarin racunnya itu. Oh, berarti tapi memang ada batasannya dok, itu yang bikin jadi berbahaya ya. Betul sekali. Nah dok, tapi terkait dengan dok, ada juga fakta dan mitos nih dok. Katanya jangan konsumsi ubat mual kalau lagi keracunan dok. Fakta atau mitos dok? Ini mitos. Itu mitos lagi dok? Mitos. Banyak mitosnya hari. Nah, ini pertanyaan bagus atau pernyataan yang bagus. Kelihatannya memang benar. Kan tadi saya bilang usaha badan untuk buang racun. Kalau kita minum, jangan-jangan diberhenti terus nggak keluar kumannya. Jadi biarin aja itu keluar. Tidak. Kita kadang-kadang butuh. Kalau muntahnya hebat, siapa sih yang mau tiap 5 menit muntah, 5 menit muntah, ke WC tiap 10 menit, di-stop pakai obat itu. Nah, makanya obat itu butuh perhatian resep dari dokter. Karena dokter yang bisa menghitung kapan diberikan satu tablet, kapan dua tablet. Karena kalau minum sendiri, kok belum berhenti ya? Minum lagi, minum lagi, berhenti di harinya, terus perutnya kembung. Nah, itu yang saya katakan, boleh diberikan, tapi dengan pengawasan. Oke, dengan pengawasan ya. Harus ada pengawasan dan juga perhatian. Tapi bukan cuma obat doang dok yang butuh perhatian. Intan juga butuh perhatian dok. Ini asal itu butuh-butuh dari tadi. Intan akhirnya berbicara seperti ini. Oh, dokter Bobi minta dikodohin. Enggak. Ini kan berarti dokter bilang kan, kalau misalnya pertama kali harus rehidrasi ya, harus banyak minum-minum air putih, air kelapa, atau air apapun yang bagus. Nah, tapi kapan nih dok, ini adalah sinyal waktu kita sudah harus perisal ke dokter nih dok? Ya, bagus. Dehidrasi itu ada ringan sedang berat. Dehidrasi ringan paling berasa lemes saja. Tapi kalau sudah mengangkat tangan pun sudah tidak kuat, kulit keriput, suara serak, lidah kering, itu sudah sedang sampai berat. Itu harus ke dokter. Pokoknya yang mengancam adalah dehidrasinya. Jangan memaksakan dalam kondisi dehidrasi di rumah saja. Harus ke dokter. Mungkin perlu diinfus. Oh, gitu. Jadi itu pertolongannya memang ada diinfus atau apapun yang mungkin dari dokternya? Karena tiap dia minum keluar, tiap dia minum keluar. Ya harus pakai infus. Terima kasih dokter Irsa. atas penjelasan. Terima kasih dokter. Katif dan kormatif ya dok. Iya, ini sudah ada suara-suara ini. Berarti sudah satu jam ya kita menemani pemirsa. Gak terasa ya, 60 menit kita menemani pemirsa di rumah. Iya. Jangan lupa untuk tersaksikan hidup sehat setiap Senin sampai Jumat, jam 1 sampai jam 2 siang. Hanya di TV One.